Halo guys, kembali lagi di channel Mimin RP. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada video kita kali ini, Mimin akan membahas alur cerita nostalgia berjudul Nanny McPhee yang rilis pada tahun 2005. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita bahas filmnya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Mimin agar Mimin lebih semangat lagi membuat konten. Film ini dimulai dengan menunjukkan seorang ayah bernama Tuan Brown, dengan ketujuh anaknya yang sangat nakal. Sudah puluhan pengasuh yang tidak tahan lagi mengasuh mereka karena tingkah mereka yang sangat nakal. Ibunya meninggal sesaat sesudah ibunya melahirkan bayi kecilnya. Saat itu, ayahnya baru turun dari kamar anak-anaknya dan tanpa sengaja terjatuh karena mainan anaknya. Lalu, ia ditemui oleh pembantu muda bernama Evangeline. Kemudian, ayahnya pergi ke rumah pengasuh terakhirnya yang sudah tidak mau lagi mengurus anak-anaknya. Dan tiba-tiba ada suara aneh dari dalam rumah yang mengatakan pengasuh yang kau butuhkan adalah Nanny McPhee. Di dalam rumahnya, Evangeline dan pembantu Bibi Fanny sedang memasak di dapur. Dan mereka bercerita tentang pengasuh yang sudah kabur lagi. Lalu, di dalam kamar, Tuan Brown datang ke kamar anak-anak. Dan ia mengatakan kalau tidak ada lagi pengasuh yang mau mengurus mereka. Dan sebagai hukumannya, mereka tidak diberikan makan malam. Beberapa saat kemudian, Evangeline menemui anak-anak itu di kamar. Dan di sana, Simon anak pertama mengatakan kalau mereka nakal karena ayah mereka benar-benar tidak peduli lagi dengan mereka setelah ibunya meninggal. Dan mereka juga mengatakan kalau mereka tidak mau punya ibu tiri, karena ibu tiri itu semua jahat. Di dalam ruangannya, Tuan Brown membaca koran. Yang di mana di koran itu bertuliskan, pengasuh yang kau butuhkan adalah Nanny McPhee. Kembali ke dapur, di sana, Bibi Fanny dikerjai oleh anak-anak untuk mendapatkan makanan di dapur. Sedang Bibi Fanny diikat, anak-anak itu mengecawkan seisi dapur. Melihat hal itu, Evangeline segera melaporkannya kepada Tuan Brown. Dan saat Tuan Brown turun, tiba-tiba ada sesosok misterius mengetok pintu. Dan saat Tuan Brown membukanya, ternyata itu adalah pengasuh McPhee, atau biasa dipanggil Nanny McPhee. Setelah sedikit berbincang, langsung saja Nanny McPhee turun ke dapur dan menyuruh anak-anak itu segera berhenti dan pergi ke kamar. Tetapi sama sekali mereka tak menghiraukannya. Kemudian Nanny McPhee mengeluarkan tongkatnya dan mengetoknya ke lantai. Hingga seketika semua anak itu tidak bisa berhenti melakukan aktivitasnya. Mereka sudah berusaha untuk berhenti, tetapi sama sekali tidak bisa. Lalu Nanny McPhee mengatakan kalau ia akan menghentikannya, asalkan mereka semua mengatakan kata tolong. Tetapi Simon sama sekali tidak mau mengatakannya. Hingga sampai adik kecilnya, Egy, hampir terancam bahaya, terlempar ke dalam panci panas. Akhirnya Simon mengucapkan kata tolong dengan terpaksa, yang membuat Nanny McPhee mengetok tongkatnya lagi dan berhasil mengembalikan semuanya ke semula. Beberapa saat kemudian di dalam kamar, Nanny McPhee menanyakan nama mereka, tetapi mereka malah berbohong mengatakan nama mereka. Lalu seketika anak-anak itu terheran-heran, setelah Nanny McPhee ternyata mengetahui nama mereka. Setelah Nanny McPhee keluar dari sana, kemudian Simon mengatakan kalau mereka pasti berhasil menyingkirkan Nanny McPhee seperti pengasuh lainnya. Di tempat lain, Nanny McPhee bertemu dengan Tuan Brown, dan ia mengatakan kalau ia memiliki beberapa syarat untuk menjadi pengasuh di sana. Ia hanya bertugas sampai anak-anak itu bisa mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih untuk menjadi disiplin. Dan Nanny McPhee juga menegaskan kalau ia akan cuti di minggu sore. Kesokan paginya, Nanny McPhee membangunkan anak-anak itu dari tempat tidur. Tetapi mereka semua berpura-pura sakit, membuat bedak dan tinta-tinta merah di mukanya seakan-akan sedang terkena cacar. Akhirnya, Nanny McPhee kesal dengan tingkah mereka, dan kembali mengetok tongkatnya yang membuat semua anak itu benar-benar sakit dan tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Sedangkan ayahnya pergi bekerja ke tempat pembuatan peti mati bersama kedua rekan kerjanya. Kembali ke rumah, di sana Nanny McPhee memberikan obat cairan yang menjijikkan untuk mereka minum, agar mereka menyesali perbuatan mereka. Bahkan, Nanny McPhee menyuruh Bivi Fanny untuk memasak daging atau sayuran sisa, supaya anak-anak itu jeral dan menyesali perbuatannya. Malamnya, Nanny McPhee dan Tuan Brown datang ke kamar anak-anak, dan di sana Nanny McPhee membuat mereka sehat kembali, dan mereka semua meminta tolong kepada ayahnya agar mereka bisa bangun. Mendengar hal itu, ayahnya dan Evangeline terkaget mendengar mereka meminta tolong, karena sebelumnya anak-anak itu belum pernah mengatakannya. Dan dengan hal itu, sedikit demi sedikit tugas Nanny McPhee membuat mereka disiplin berhasil, dan bersamaan setiap kali misinya berhasil, satu persatu keburukan wajah Nanny McPhee akan menghilang. Dan sebagai hadiahnya, Nanny McPhee menyuruh Evangeline untuk membuat makanan yang enak dan layak, yang membuat anak-anak itu sangat senang. Beberapa saat kemudian, Tuan Brown mendapat surat dari Bibi Adelaide, yang mana isinya kalau Bibi Adelaide akan berkunjung ke rumahnya pada minggu sore. Bertepatan pada saat Nanny McPhee akan cuti. Mendengar bahwa Nanny McPhee akan cuti, Simon dan anak lainnya merasa bebas dan akan bertingkah sesuka hati. Saat minggu sore tiba, di saat Bibi Adelaide datang, Simon mengajak saudara-saudarinya untuk menggunakan pakaian mereka pada hewan. Padahal itu adalah pakaian rapi mereka untuk bertemu Bibi Adelaide. Saat itu, Bibi Adelaide mengatakan bahwa ia akan membantu keuangan Tuan Brown dan anak-anaknya, asalkan ia memenuhi syarat yaitu, ia harus menikah lagi untuk mengurus anak-anaknya nanti, dan ia harus menyerahkan salah satu anaknya kepada Bibi Adelaide untuk diasuh. Karena sekarang keuangan Tuan Brown sedang bermasalah dan pihak bank akan menyita rumahnya kalau tidak mampu membayar segala kebutuhan atau tanggungan rumahnya. Ternyata salah satu anak Tuan Brown mendengar hal itu dan segera mengatakannya kepada kakak-kakaknya. Saat mereka akan segera menghentikan segala rencana nakal mereka, Chrissy tanpa sengaja digigit oleh kuda yang membuat ia lari ketakutan, dan tanpa sengaja menabrak Bibi Adelaide. Dan saat itu juga, Bibi Adelaide memutuskan memilih Chrissy dibawa ke rumahnya untuk diasuh, yang membuat Tuan Brown takut kehilangan putri kecilnya itu. Dan bahkan, Eric saudaranya tidak tega melihat kalau Chrissy akan dibawa pergi. Lalu ia meminta tolong dan memanggil-manggil Nenny McPhee, hingga akhirnya Nenny McPhee datang dan membuat seekor keledai menari-nari di hadapan Bibi Adelaide. Sehingga Bibi Adelaide, yang sedikit rabun, memutuskan untuk mengasuh keledai itu, karena ia mengira bahwa keledai itu adalah salah satu anak Tuan Brown. Tak lama kemudian setelah selesai berbincang, Nenny McPhee datang mengatakan kalau anak Tuan Brown yang akan dibawa sudah siap. Sontak, Tuan Brown berlari mengejar kereta Bibi Adelaide karena ia sangat takut untuk kehilangan anak-anaknya. Ia berlari dan terus berlari memanggil nama anaknya Chrissy, karena ia mengira bahwa Chrissy lah yang dibawa oleh Bibi Adelaide. Saat kereta sudah jauh, Tuan Brown pun hampir putus asa. Tetapi tiba-tiba Chrissy dan semua anak-anaknya datang berlari kepadanya. Dan ternyata orang yang dibawa oleh Bibi Adelaide adalah Evangeline, yang ternyata sudah direncanakan oleh Nenny McPhee dan Simon. Saat malam tiba, semua anak pun berterima kasih kepada Nenny McPhee karena sudah menyelamatkan mereka. Dan pada saat itulah, kutil di wajah Nenny McPhee seketika menghilang. Kesokan harinya, Nenny McPhee membawa anak-anak bermain di pantai. Dan di sana, Nenny McPhee mengatakan kalau nyonya quickly calon ibu tiri mereka akan berkunjung. Dan sonta anak-anak itu meminta kepada Nenny McPhee untuk menghentikan ayahnya menikah dengan ibu tiri. Tetapi Nenny McPhee bilang kalau ia tidak bisa mengganggu urusan hati. Lalu Simon pergi ke tempat kerja ayahnya mengatakan supaya ayahnya tidak menikah lagi. Tetapi ayahnya marah dan menyuruhnya segera pulang. Kemudian Simon berlari dan pergi ke kamar Nenny McPhee. Dan ia meminta supaya saat nyonya quickly datang, Nenny McPhee mengizinkan mereka untuk bertindak sesuka mereka. Tanpa larangan dari Nenny McPhee. Dan ia siap menerima konsekuensinya walau apapun yang terjadi. Kesokan harinya saat nyonya quickly datang, ternyata anak-anak sudah menyiapkan rencana nakal mereka untuk menyingkirkan nyonya quickly. Mulai dari laba-laba di rambutnya, cacing di dalam roti, dan telur kodok di dalam tempat teh. Serta rencana-rencana lainnya yang membuat Tuan Brown berusaha menyingkirkan semuanya itu dari nyonya quickly. Tetapi malah membuat nyonya quickly salah tingkah atau salah paham. Hingga akhirnya nyonya quickly menganggap Tuan Brown kurang ajar. Lalu pergi dari sana. Beberapa saat kemudian ayahnya dengan bertingkah sabar datang ke kamar anak-anaknya. Lalu ia menceritakan kalau ia harus segera menikah untuk menghidupi mereka semua. Karena ayahnya hanya memiliki waktu yang terbatas. Sesuai janjinya kepada bibi Adelaide. Dan bahkan nyonya quickly adalah kesempatan terakhirnya. Dan kalau ayahnya benar-benar tidak bisa menikah sampai pada batas waktu yang ditentukan. Mereka akan kehilangan rumah dan anak-anaknya itu akan segera diasuh oleh orang lain. Mendengar hal itu anak-anak itu pun menyesali perbuatan mereka. Lalu mereka meminta tolong kepada nini McPhee untuk membawa nyonya quickly kembali ke ayahnya. Tetapi nini McPhee mengatakan kalau ia tidak dapat melakukannya. Karena Simon sudah menerima konsekuensinya. Akhirnya Simon dan anak lainnya memutuskan untuk pergi ke rumah nyonya quickly mengajak nyonya quickly rujuk kembali kepada ayahnya. Awalnya nyonya quickly menolaknya. Tetapi setelah Simon menceritakan kalau mereka akan mendapatkan uang dari bibi Adelaide setelah ayahnya menikah. Akhirnya nyonya quickly pun mau menikahi Tuan Brown setelah mendengar kata uang. Saat hari pernikahan sebelum acara dimulai, nyonya quickly mengatakan kepada anak-anak itu kalau ia akan membuat peraturan baru di rumahnya setelah ia resmi menjadi ibu tiri. Dan bahkan ia mematahkan mainan bell milik Egi yang merupakan pemberian ibunya sebelum meninggal. Beberapa saat kemudian akhirnya bibi Adelaide datang ke sana. Dan nyonya quickly bertingkah sangat sopan kepadanya untuk mengambil hati bibi Adelaide. Dan ternyata bibi Adelaide membawa Evangeline yang sudah diasuh, yang kini menjadi wanita cantik, terlatih, dan terpandang. Bahkan Tuan Brown kini jadi suka kepada Evangeline, yang dulunya adalah pembantunya. Akhirnya saat acara pernikahan dimulai, di saat pemberkatan, Nanny McPhee melihat ketidakikhlasan anak-anak itu melihat ayahnya menikahi wanita jahat. Lalu ia membantu anak-anak itu menggagalkan pernikahan tersebut. Kemudian Simon dan adik-adiknya berpura-pura seakan-akan diganggu oleh lebah. Dan semua orang ternyata melihat lebah itu nyata. Bahkan sang pendetanya jujur kalau ia sangat takut dengan lebah. Dan ternyata Tuan Brown akhirnya mengetahui rencana anak-anaknya, bahwasannya mereka tidak rela ayahnya menikah dengan wanita yang tidak tepat. Lalu seketikapun acara hancur, saat pendeta tanpa sengaja melemparkan kue karena ketakutan dengan lebah. Hingga terjadilah lempar-melempar kue yang membuat semuanya kacau. Karena kesalah atas kekacauan ini, Nyonya quickly hampir memukul anak-anak Tuan Brown. Tetapi Tuan Brown tidak membiarkan hal itu terjadi. Setelah semua kekacauan itu, akhirnya Bibi Adelaide pergi karena kecewa. Melihat Tuan Brown memilih wanita yang salah. Kemudian, Simon berlari menghentikan Bibi Adelaide. Mengatakan kalau ayahnya akan lanjut menikah hari itu juga dengan Evangeline. Sontak Bibi Adelaide yang mengira bahwa Evangeline adalah salah satu anak Tuan Brown, sangat kaget mendengarnya. Karena ia mengira itu akan menjadi hubungan sedarah. Lalu Evangeline pun mengatakan kalau ia sebenarnya adalah seorang pembantu Tuan Brown. Dan tak lama setelah itu, Tuan Brown dan Evangeline mengungkapkan kalau mereka saling menyukai. Lalu saat itu juga, Neni McPhee mengetok tongkatnya membuat cuaca panas berganti menjadi hujan salju yang indah. Dan Neni McPhee yang kini sudah menyelesaikan semua tugasnya, kini sudah memiliki wajah yang bersih. Dan tidak ada kutil sama sekali. Kemudian acara pemberkatan pun dimulai. Dimana Neni McPhee membuat sebuah keajaiban. Mengganti gaun Evangeline menjadi gaun pernikahan yang sangat indah. Karena semua tugas Neni McPhee selesai, ia pun memutuskan pergi dari sana. Dan sebelumnya, ia memberikan mainan bel kepada Egy sebagai pengganti pemberian ibunya. Dan film pun selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.